Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak pak guru Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Hari ini berjumpa lagi bersama pak guru Wahyu Dalam video pembelajaran Sebelum kita memulai video pembelajaran hari ini Siapkan dulu alat tulis untuk mencatat pangkuman nanti ya Kemudian pak guru ingin tanya Mudah-mudahan anak-anak pak guru sudah melakukan pencahayaan Seperti biadanya yaitu sholat duha dan juga hafalan atau mengaji Hari ini kita akan belajar tentang Ketampilan atau menu Microsoft Word Ya hari ini video pembelajarannya Tentang apa? Tentang komputer Marilah kita simak video pembelajaran hari ini ya Belajar semua Oh ya Dengan menu belajaran Alhamdulillah kita berdoa Berdoa dimulai Doa selesai Ya Mari kita simak video pembelajaran hari ini Nah ini adalah tampilan dari laptop pak guru ya Pak guru menggunakan Microsoft Word yang versi 2017 Kira-kira yang mana ya Kira-kira yang kurang jelas siang Dan siang ini ya Ini adalah Microsoft Word 2001 Cara membuka Microsoft Word 2007 itu ada dua cara Yang pertama adalah jauh beli klip Nah ketika kita klik jauh beli klip aplikasi channel ini Atau aplikasi Microsoft Word dan desktop itu saat terbuka Atau cara yang kedua Kita pilih gombor start Ya Alprogram Kita cari yang mana Yang Microsoft Office Kita cari yang Microsoft Word Nah mungkin kalau cara itu terlalu lama ya Jadi lebih baik kita pakai yang double click Nah disini Ini adalah tampilan dari Microsoft Word Nah Nama guru Yang menerima Bisa juga Buka Buka Lalu bisa Kita akan memperkenalkan menu Dan icon Microsoft Word Menuju yang mana Ini Yang atas ini semua ini Lihat kursor Ini yang besar Ini adalah menu Ini open 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 Dan seterusnya Kemarin sudah Saya di 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 Perbedaan Antara Tab Ribbon Dan Group Ternyata Di menu ini Itu Dibagi-bagi Namanya Berbeda-beda Ada yang Tab Ada yang Ribbon Dan ada yang Tab apa? Tab adalah Sederetan menu yang ditandai dengan Tab Tab Itu Berisi 7 menu Yang mana? Yang ini Dimulai dari Home sampai dengan View Yang paling atas sendiri Ini Home Insert Page Layout Reference Mailing Review Dan View Ini Namanya Tab Ya Ada 1 2 3 4 5 6 7 Ya Ini Yang namanya adalah Tab Kemudian Ribbon Array Yang digunakan untuk menampilkan tab Dan menu dari tab yang aktif Nah Yang mana itu yang Ribbon? Contoh mudahnya adalah Ini Ketika Pak Guru Mengarahkan di Home Kemudian Ini Ada Cut Ini Copy Format Painter Ini Yang disebut dengan Ribbon Jadi Kalau Tab itu Menutamanya Yang di atas Setelah Contoh 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 Kenapa Kemudian ada Grup Untuk Melayu Kelompok Menuda Menudari tiap Ribbon Jadi Table 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 Yang Pastim Hai kemudian ribon ribon itu yang gini kemudian kalau begitu yang ini yang mengatur buruk mengatur kemudian ukuran buruk dan lain-lain ini tampilan lembar kerja Microsoft Word ini margin setelah kamu tahu renang kebedaan tab kemudian ribon dan grup nah sekarang kita membukain tempatnya baru tidak akan menjelaskan semuanya disini dan hanya beberapa yang kiranya itu penting dimulai dari pertama yaitu tombol cut ini tombol cut itu apa untuk memotong text atau objek yang tertulis jika kamu akan memindahkan text atau objek dipindahkan dibanding copy dipindahkan semuanya ini dipakai nyatir kalau kamu kemudian disini bawahnya dan kopi-kopiarnya pasti menyalir atau menggantarkan misalnya huruf B ini tadi kita gantikan menjadi bapak tidak akan digantarkan untuk menggantarkan kemudian paste paste apa ini paste paste digunakan untuk apa menempelkan hasil copy dan kata gini yang sudah dipopi kita bisa klik paste paste lagi paste lagi nama ketika textnya dihilang ini adalah grup apa namanya grup clipboard kemudian geser ke sampingnya ini adalah namanya grup pon pon itu jenis huruf jenis huruf jenis huruf ada ukuran huruf kemudian ini namanya namanya adalah apa kolom pon kolom pon itu jadi hal itu nomin dulu pon satu ukuran huruf multi-bitnya untuk nomor tepat dulu ya kita lihat untuk memindahkan dulu and berlain itu memberikan garis sama text-text yang lebih contoh ini kan dulu kita buat buat menjadi guri ya ini kita buat menjadi garis sama dua detik aja ya Nah kemudian apa selanjutnya di paragraf supaya gini ya ada beberapa tipu paragraf itu yang pertama halif halif atau teks live-alif mengatur rata kiri kemudian ada center untuk mengatur rata tengah-rata tengah kemudian text-right untuk mengatur rata kanan jantipai untuk mengatur rata kanan dan ini style ini grup style memilih apa ya grup style itu untuk memilih apa style huruf yang akan digunakan ini bukan lebih style kemudian editingnya ini gimana ini ya editing ini editing ini cukup saja kemudian kita lanjut ke tab insert ini itu insert itu masuknya itu mengisipkan atau memasukkannya tidak bisa penjelasannya tadi sudah digunakan untuk mengisipkan objek ke dalam dokumen yang dikelola baik berubah objek gambar tabel set dan simpelnya nah nanti pakur jualan misal tidak semuanya pakur jelas biasanya beberapa yang kiranya kamu dan apa yang perlu kamu ketahui yang pertama kita pun jatuh yang ingin tabelnya tabel ini beruntung untuk kamu untuk menemukan kotak-kotaknya tabel ya tabel atau kolom kita pinjauat kemudian selanjutnya ada fungsi ilustrasi fungsi ilustrasi itu ini itu kita bisa memasukkan gambar yang ada di apa di galeri ya di galeri ini atau di perpustaka atau di file manajer yang ada di laptop ya di galeri kemudian ada clipart kalau clipart itu bukan yang ada di galeri di atau di file manajer laptop tapi di lible apa di live tapi yang di microsoft mode gambarnya biasanya beruntung di gambar ilustrasi coba kita cari misalnya almedia nah nah kita klik nah itu ada gambar seperti seorang dokter ya nah itu bedanya ketika diinsert itu bedanya pipa teknik untuk menyesikkan gambar yang ada di apa kali atau di baleri atau kita black top tapi kalau putra ketik itu menyesikkan tabel-tik nilai berjaya yang diraja di micos untuk mengatur semua mengatur ukuran mengatur ukuran ketang jadi pengaturan kata letak adaman dokumen word beberapa menu yang pertama ada margin margin itu apa digunakan untuk mengatur patas teks ini sebuah perpilihan patas teks di halaman dokumen patunya mana nih yang ini ini kan patas pingginnya ini patas bawah yang yang titik-titik kecil ini namanya man orientation orientasi dapat digunakan untuk mengatur bentuk apa posi kertas kalau ini dapat lumayan potret nilai jadi kertas itu nanti bisa dibuat secara berdiri atau secara kemudian kemudian saya ini digunakan untuk mengatur ukuran ketika nanti nanti ada letter yang namanya perbedaan tetap kemudian itu dan itu ya kalau kita ternyata kemarin sudah ya dan 440 hanya menjadikan tiga dan bisa pilih saja tidak memilih karena yang menyebabkan yang paling menyebabkan tabung, insert dan case like out setelah selesai ini kalau tidak mau disimpan ya kita tutup tekan tombol sinang di pocok apa pocokan atau close kita tutup karena tidak disimpan kita pilih klik nah ya sudah selesai tadi penjelasan materinya ya anak-anak pak guru itu tadi penjelasan materi pak guru mengenai perbedaan tab apa ribbon dan group kemudian tadi ada beberapa menu tab yang tempat beruskan dari mulai home, insert maupun paste semoga ilmunya ilmunya bermanfaat bagi kamu semua ya bila ada kesalahan pak guru mohon maaf jangan lupa nanti pak guru akan sharekan share tangguman kemudian bisa kamu tulis untuk menjadi ketatangan kamu terlengkap nanti untuk kemudian dalam mengetahui soal cukup sekian dari pak guru apabila ada kesalahan pak guru mohon maaf marilah tertutup kemudian hari ini dengan bahan kamu alhamdulillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih